Sungai ternyata bagi sebagian masyarakat masih saja dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah. Seperti di bendungan sungai Cimbulu, setiap harinya petugas jaga bendungan harus bekerja ekstra, membersihkan sampah yang kebanyakan merupakan sampah rumah tangga. Persoalan sampah di kota Tasikmalaya merupakan persoalan klasik yang tak ada ujung penyelesaiannya dan selalu terulang kembali. Salah satunya seperti yang terjadi di bendungan sungai Cimbulu, setiap harinya petugas jaga bendungan harus bekerja ekstra membersihkan sampah yang kebanyakan merupakan sampah rumah tangga. Menurut Kasih Irigasi BSTA Provinsi Jawa Barat, Cecep, setiap harinya di bendungan tersebut tak kurang dari 2 ton sampah harus dibersihkan. Sungai Ibarat menjadi korban masyarakat, padahal pihak pemerintah telah mengelola tempat pembuangan di setiap daerah namun minimnya kesadaran, warga malah memilih sungai untuk dijadikan tempat pembuangan sampah. Sehari bisa berapa timpal, berapa ton? Berapa ton, Pak Pak Pak? Sehari ini bisa mencapai 2 tonan, Pak. Jadi petugas-petugas kita itu hanya memiliki POB, petugas operasi bendung yang menangani sampah di sini. Jadi semuanya itu kadang bisa terangkut, kadang tidak bisa terangkut. Itu sampah apa itu, Pak? Biasanya sampah domestik dari masyarakat, Pak. Sampah basi, ada batang-batang kayu, ada kasur-kasur juga. Ini saat peringatan hari sampah ini seperti apa, Pak 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 Pak? Jadi intinya untuk saya kira ini untuk menyadarkan ke masyarakat, terutama si Bahuru, jangan membuang sampah sembarangan di sungai. Aktivis peduli Sri Kandi Sungai Indonesia, Nia menyatakan, kondisi sampah di sungai Kola Tasik sangat mengkhawatirkan karena tingginya intensitas sampah yang dibuang ke sungai. Padahal sungai siogianya bisa dijadikan pusat budaya dan kebutuhan sehari-hari warga, namun kini sudah tidak layak lagi karena tercemar sampah. Dari komunitas pemerhatian lingkungan, namanya Sri Kandi Sungai Indonesia Tasik Malaya. Jadi Sri Kandi Sungai ini memang terutama untuk menjaga dan mengembalikan fungsi sungai ke fungsi sebelumnya, yaitu sebagai pusat budayaan. Artinya sungai itu harus menjadi tempat kita bisa berkumpul, bermain, bukan menjadi tempat sampah raksasa yang sekarang ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang kurang sadar. Di hari peringatan sampah nasional, masyarakat diharapkan lebih sadar agar membuang sampah pada tempatnya, sehingga sungai tetap bisa dilestarikan dan tidak dijadikan tempat akhir pembuangan sampah.